Ini Koko Fai sudah selesai review yang ini Vellfire V Premium Sound 2008 Platnya R yang kilometer rendah tadi Nah ini sekarang Koko Fai mau review Vellfire V Premium Sound 2012 Nanti ini ada beberapa perubahan yang Joss Jadi tidak seperti Vellfire V Premium Sound 2008 Sampai 2012 awal Ini 2012 akhir Tanggan pertama dari baru Platnya D Aslinya Bandung Pajak bulan 11, 2022 Ini kilometer 146 ribu Ricot Warna putih Joss nih Ori juga Kaleng Ini tangan pertama dari baru Koko Fai baru ambil semalam ya Tanggal 14 April Di Jakarta Selatan 2022 Ini sekarang tanggal 15 April 2022 Ini Koko Fai mau review lagi Om Tante yang minat Bisa hubungi Koko Fai di 0856-9142-2929 0856-9142-2929 Atau hubungi Koko Fai di Instagram Koko Fai update nya ada Di Atrivaiwijaya86 Atrivaiwijaya86 Atau TikTok di At Koko Fai 1986 1686 Nah ini Kameranya Untuk 2012 Akhir ini Tipe V Premium Sound Ini Tipe V Premium Sound Dibawanya Jet G Premium Sound Bedanya Cuma di pilot seat Sama captain seat Lainnya Semuanya speknya sama Kameranya 360 Depan Sebelas itu Kiri kanan Spion sama belakang Lalu grillnya Ini udah Kena fast lift ya Harusnya Tipe V masih Kayak gini Tapi ini udah Fast lift kayak gini Karena udah 2012 Akhir Bulan 11 Om Tanta Teman-teman Jadi udah di fast lift Bukan fast lift kita bikin sendiri Opsional Tapi fast lift asli Dari belinya udah kayak gini Dari Jepangnya Ini yang lama Grillnya seperti gini 2008 Ini yang baru Beda ya Lebih ganteng ya Lebih ganteng ya bro Fast liftnya Fock lampnya juga Beda Modelnya Ini garisnya Menyamping Kalau itu Ke atas Oke ini Vellfire V Premium Sound 2012 Bannya Bradstone Ini bannya juga Masih Bagus banget Masih josh Masih seger ya Bannya ya Empat Ini ya 2020 ya Om Tanta Ini kode ban Kalau melihat kode ban Disini Minggu ke 42 2020 Masih 90% Bannya Bradstone Body kaleng Ini juga belum di salon Belum di apa-apa Ini kokohan Mau Rapihin itu Suaranya mati ya Secara electrical Layarnya oke ini ya Layar semua oke Cuman Suaranya mati Itu biasanya Akibat dari ganti-aki 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 Jumper Dekoslet Error dia jadinya Sayang banget Ya ini kaleng Bodinya Velg OM Ring 17 Ya ini kaleng semua Om Tanta Mobil second Biarpun sebagus-bagusnya Tetep lah Nggak sempurna 100% Namanya mobil bekas Jadi kalau cari sempurna Kokofai nyerah Nah mobil second Yang berkualitas Yang bagus ada Yang penting Nggak bekas tabrak Nggak bekas banjir Nggak bekas guling-guling Bukan mobil sulapan Bukan mobil magic Kalau Kokofai bilangnya Kilometer asli Kokofai nggak pernah puter-puter Jualan cari berkah Jualan yang penting Kita jujur Integritas Apa adanya Kokofai open PR-PRnya apa Ini Kokofai tadi pagi coba Ini kan semalam ya Kokofai tadi pagi coba Ini bunyi di karet support aja nih Karet shockbreaker Atau karet stabil Udah mau cek kaki-kaki Itu doang PR-nya Yang lain nggak ada PR Matic-nya Mesinnya Apa Rack steer-nya AC-nya Elektriknya semua normal Dingin Sama itu aja head unit itu mati Suaranya Head unitnya hidup Cuma suaranya yang mati Ini kamera 360 Ini baru spoiler ya Teman-teman Tante ya Kokofai belum full review Full review-nya nanti Kalau udah selesai Dirapihin Di salon Itu udah di Head unitnya udah hidup Maksudnya suaranya Nah ini Panel woodnya udah beda Panel woodnya udah coklat Kehitaman ya Udah hampir seperti black panel Black panel lebih Kesannya lebih elegans ya Dengan Warna gini ya Panel woodnya udah beda Kalau yang itu kan masih agak terang ya Agak doff Ini udah Glossy Tapi agak hitam Kameranya Viewnya tulisannya udah beda Udah 360 ya Ini kamera Kita hidupin Memory sheet Tetap sama Auto folding All auto sama Ini electric sheet Ini udah leather Ini leather Udah leather Ini lebih mewah sih Dengan panel wood Seperti ini Om Tante Teman-teman Ya ini Kokofai buka harga Di 365 juta Nego 2012 Pajak bulan 11 Tanggal pertama Dari baru Servisnya record Kilometernya 146 ribu Cukup ideal Kalau mobil dipakai Yang penting Pengker resmi Terang Ini mobil Jakarta Selatan Bebas banjir Bebas tabrak Wah pokoknya Joss banget Kelihatan kok Dari pemakaiannya Apik Ini masih asli Nah ini Kokofai bilang Dashboard ini Masih aslinya ya Masih glossy Bahasanya ini Masih wet Ini masih basah Ini namanya Masih basah Gini oily ya Berminyak oily Ini masih bagus Kecuali kalau udah Gompal-gompal Ada bolong-bolong Itu bisa di retrim Tapi kalau seperti ini Oily ini Namanya dashboardnya Benar-benar masih normal Kalau kena panas Ini kan panas Kena sinamat hari Dia basah Ya om tante perhatiin Ini basah Oily dia Oily kalau oily gini Dia lengket itu Karena oily minyak Bukan karena dia rusak Jadi nanti Kalau dia udah kering Udah cuhunya adem Malam atau sore Dia akan kering sendiri Itu baru normal Nah ini biasa ya AC ini efek AC Karena di dempetnya kesini Ini efek AC Kedinginan dia Kalau krumanya Masih cukup oke lah Masih oke Ini flicker ya Di kamera Aslinya gak ada Ini flicker aja Tuh flicker ya om tante Nah ini kokofai deketin Flicker Nah ini kamera 360-nya Nah ini harusnya Sebelah sini hidup nih Sebelah sini Kemarin kokofai hidup nih Kayaknya kendor nih Omahan cekin sekalian Biasanya kotor Kata dia kotor atau kendor Ini kamera 360 Lalu ini mundurnya Cek surrounding Nah ini harusnya hidup 360-nya Ini mundur ya Ini sepertinya Kalau yang 2012 ini Head unitnya udah Udah mengalami apa ya Pembaharuan Pencetannya sedikit Jepang ya Dikit sekali pencetannya Terus ini tombolnya Seperti ini Lebih Pastinya emang lebih modern lah Karena kan udah 2012 Akhir ya AC-nya disini kok Gak ada plasma cluster Adanya disini Om tante teman-teman Ini nano Kokofai kasih lihat Ini nano ya Tinggal kita pencet nano Ya ini echo mode Ada echo-nya juga Bisa manual Bisa echo-nya Bisa manual Bisa enggak Kalau biasa kan otomatis Nempel echo-nya disini Auto-folding disini Ini sonar parking Traction Cruise control Wajib ada Ini tipe V premium sound Bedanya sama ZG Kalau dulu 2008 Sampai 2012 awal Gak ada tipe ZG premium sound Masih tipe V premium sound Dengan cuma 3 kamera Dengan AC-nya plasma cluster Ininya belum Assistant mirror Nggak anti-beam Nggak anti-silo Kamera belum 360 Kalau sekarang 2012 Akhir Tipe V ini mengalami perubahan Ini udah ditambahin Disematkan ini Jadi yang kokofai bilang Ini paling suka Ada ini nih Jadi anti-beam Udah anti-beam Bener-bener gak silo Orang ngedim-gedim Kita jalan tol Kan suka ada yang ngedim-gedim Padahal jalannya Depan kita ada mobil Macet dia dim-dim Kokofai suka bingung Kayak gitu tuh Jadi ini udah ada Ini range sensor Tipe ZG pun Lalu ini power backdoor Udah ada power backdoor Ya Om Tante Teman-teman 2012 Tipe V premium sound Bedanya cuma satu Di jok aja Ini joknya captain seat Kalau yang ZG Itu joknya pilot seat Itu aja Ini 18 speaker Semuanya sama Om Tante Teman-teman Sama panel woodnya Kalau ZG full black Ini kan masih dark brown Masih coklat tua Kalau ZG itu Full black Kokofai tutup lagi Ya ini pintu Electrical hidup semua Oke Ini juga Ini untuk boxnya Seperti gini Bisa mundur maju Jadi ini Kalau secara Co panel Bentuk sama aja sih Om Tante Teman-teman ya Ini kokofai Buka harga Di 365 juta Nego Kokofai buka harga 365 juta Nego Ini kokofai Buka segitu Ini udah Cruise control Ini semuanya Matic semuanya Aman Bagus Nggak ada trouble Sandroof moonroofnya Plafonnya bersih Nggak ada bocor-bocor Nggak ada rembes Om Tante Teman-teman Electricalnya hidup Itu Sandroof moonroofnya hidup Nanti kita tutup dari belakang Kilometernya 146 asli Nanti kita lihat mesinnya ya Oke Nah ini jok belakang ya Ini jok belakang Seperti ini Om Tante Teman-teman Nah Ini perbedaannya ini ya Disini Kalau yang tadi VTR Disini VTR Ini colokan biasa Disini 100 volt Kalau yang 2008 Sampai 2012 2012 awal Kiri-kanan sama Nah kalau ini USB Sebelahnya Jadi sebelah USB Sudah ada USB Ini buat 100 volt Jadi ada dua macam Lebih lengkap ya Han ya Nah ini 18 speaker Nah TV-nya Karena audionya mati Jadi menurut dokternya nih Karena audionya mati Jadi TV-nya Nggak bisa buka ya Itu indikasinya gampang Audionya mati Head unitnya nyala semua Sistemnya nyala Cuma audionya Suaranya mati Gabungnya ke TV ya Gabungnya di TV ini Om Tante Jadi ini dokternya langsung Mau langsung Udah siap Standby Gerak cepat Ini full gorden Ya ini kokofai Kasih spoilernya dulu aja Om Tante Teman-teman Oke Ini aja kokofai mau review Yang minat bisa hubungi kokofai Di 08-56-9142-2929 08-56-9142-2929 Atau instagram kokofai Di atrivewijaya86 Ini mobil jos banget Jarang ada Tipe V Premium Sound 2012 Han buka ini Han tolonghan Ya Ini jos banget Om Tante Teman-teman Ini ready Ini ready Kokofai nanti mau review Yang plat L Velfire 2009 Udah laku Kemarin sore udah terdp Hari Senin besok Kokofai akan Siap di towing Siap diantar ya Kalau gak di towing Kokofai yang antar ke Surabaya Sekalian jalan-jalan Nah ini dalamnya mesinnya Bersih banget No rembes-rembes Ya Masih mulus ya Masih bagus Pokoknya kokofai gak pernah beli Mobil bekas Nubruk Terguling Bekas apa lagi Magic Pokoknya mobil udah ringsek Apa Disulap-sulap Kokofai gak pernah Kita jualan padanya Jualan yang lurus-lurus aja Biar berkat Jadi berkat Banyak orang Pembelinya happy Yang jual happy Keluarganya happy Berkatnya melimpah Yang penting Tidak ada dusta Di antara kita ya Guluri Marantika Tidak ada dusta Di antara kita Ini pokoknya Rekomen nih Sahabat kokofai Udah lama dia nih Udah Pokoknya ini aja Teman-teman Tantanya kokofai mau review Oh iya Ini satu lagi Joknya di depan Nah ini kayak gini ya Sama Joknya di depan Ini sama Kayak buku-bukunya juga ada Bukunya Velfire Remote Remote-nya udah lebih gede ya Remote TV-nya lebih gede Beda ya Sama remote yang 2008-2012 awal Thank you teman-teman Tantanya udah nonton Yang mau minat Silahkan kumikoofai Lokasi di Jakarta Terima kasih semuanya Jangan lupa berbagi Jangan lupa Stay humble Stay positif Gak boleh sombong Jangan iri Benci Dengki Dijauhin Ampun Yang bersalah kepada kita Doain bangsa dan kota kita Selalu Hormati orang tua kita Kasih orang tua kita Mertua kita Juga yang udah berkeluarga Kasih anak istri kita Jangan lupa family time Jangan lupa jadi orang yang bermanfaat Berdampak Jadi orang yang jadi berkat Berbanyak orang Doain bangsa dan kota kita selalu Bangsa dan kota kita Harus kita doakan Terima kasih teman-teman Tantanya udah nonton Terima kasih untuk 3000 lebih 3000 subscriber Terima kasih buat Palembang Buat Sumatera Selatan Buat Kediri Buat Bandung Timur Terima kasih buat Pekanbaru Terima kasih buat Jombang Wah pokoknya Banyak banget Koko Fai yang baru Koko Fai Kalau yang ketinggalan Terima kasih untuk Tegal Terima kasih untuk Jogja Untuk Semarang Terus Mas Sopan yang di Jepang Pokoknya Joss sehat dan sukses selalu Terima kasih teman-teman Salam Joss dan God bless you